Halo Sobat Santuy, Today is the Day Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film Yang berjudul Human Animals yang dirilis pada tahun 2020 Oke, daripada kalian penasaran? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya Film diawali dengan menampilkan keluarga kecil yang hidup harmonis Yang dimana mereka terdiri dari ayah yaitu bernama Roy, kemudian sang ibu yang bernama Fabiola, dan si kecil yang cantik nan imut mengemaskan bernama Teresa Mereka terlihat sedang makan bersama, kemudian tidak lama dari itu, Fabiola pun sudah berada di dalam mobilnya bersama dengan Teresa Tiba-tiba ibu dan anak itu dikejutkan oleh seekor anjing yang menggonggong dan menyerang mereka Sementara itu di sisi lain, Roy tengah disibukan dengan pekerjaannya Kemudian tidak lama dari itu, Roy kedatangan seorang tamu pria bernama Chava Usut punya usut, Chava ini adalah tetangga barunya Roy Yang baru saja pindah dan menjadi penduduk di daerah tempat tinggal mereka Kedatangan Chava ini tidak lain adalah untuk mengajak Roy guna bermain basket bersama Dengan senang hati Roy pun menyanggupi ajakan tetangga barunya itu Kemudian mereka pun bermain basket bersama Setelah selesai bermain basket, Roy terlihat sudah berada di rumahnya kembali Disusul oleh kedatangannya Fabiola yang baru saja pulang dari toko Usut punya usut, Fabiola ini membeli sebuah obat untuk anjing tetangganya yang meresahkan itu Melihat hal itu Roy pun bereaksi, Roy menganggap bahwa istrinya ini bereaksi berlebihan terhadap anjing milik si tetangga baru mereka Akhirnya perdebatan suami istri pun dimulai Di waktu bersamaan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak diundang Yang dimana ternyata tamu itu adalah tetangga barunya mereka Kini Chava terlihat membawa seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri yang bernama Anna Sepasang suami istri itu lantas disambut dengan hangat oleh keluarganya Roy Tidak lupa Anna juga membawakan dessert, yaitu sebuah makanan penutup sebagai salam kenal Kedatangan Chava dan Anna adalah untuk mengundang Roy dan juga Fabiola ke rumahnya Dalam rangka acara makan malam bersama Mengetahui bahwa mereka akan diundang untuk makan malam di rumahnya Chava Lantas Fabiola pun berkata bahwa mereka tidak bisa meninggalkan putrinya sendirian di dalam rumah Kalaupun harus ikut bersama mereka, itu rasanya tidak akan bisa Karena Teresa takut kepada anjing peliharaannya keluarga Chava Mendengar hal tersebut lantas tidak membuat Chava kesal Justru dirinya berkata bahwa anjing peliharaannya mereka akan diamankan Di momen itu, kita bisa melihat reaksinya Anna yang seperti kurang suka dan tidak setuju Tapi akhirnya mau bagaimana lagi Singkat cerita malam pun tiba Yang dimana keluarga Roy terlihat sudah berada di rumahnya Chava Di tengah-tengah menunggu makanan siap Mereka pun lantas berbincang mengenai awal mula Chava bertemu dengan Anna Yang dimana mereka bertemu di sebuah peternakan babi Selain itu juga, si Chava ini menjadi aktivis perlindungan hewan Karena di peternakan itu, si Chava ini melihat bagaimana para hewan dianiaya Seperti memotong ekor, telinga, dan mencabut gigi para hewan tanpa anestesi Begitulah ucapnya si Chava Singkat cerita makanan pun siap dihidangkan Terlihat mereka mulai makan bersama Tiba-tiba acara makan malam itu menjadi ricu Pasalnya anjing yang seharusnya dikurung terlihat keluar dari tempat kurungannya Dan parahnya, anjing itu mulai menakuti Teresa Sehingga gadis itu pun ketakutan Hal tersebut membuat Fabiola marah dan menyudahi acara makan malam Kemudian Fabiola bersama suami dan putrinya kembali pulang ke rumah mereka Kemudian pada keesokan harinya Teresa sedang bermain di halaman rumah Teresa pun tersadar bahwa salah satu mainannya hilang Dengan begitu, Teresa berinisiatif untuk pergi mencari mainannya Dan ternyata anjing peliharaannya si Chava dan Anna lah pelaku yang mencuri mainan milik Teresa Melihat mainan miliknya sedang digigit oleh si anjing Teresa pun khawatir bahwa mainannya akan rusak Alhasil gadis itu melemparkan batu ke arah si anjing Tapi belum sempat batu itu terlempar Teresa sudah terlebih dahulu diserang oleh si anjing yang menggigit bagian lengannya Kemudian Fabiola pun tiba dan segera melakukan penyerangan balik kepada si anjing Dengan cepat Fabiola menyelamatkan putri kecilnya Kemudian dibawalah pergi ke rumah sakit untuk melakukan tindakan pengobatan Di rumah sakit, Roy dan juga Fabiola disarankan oleh dokter untuk membawa putri mereka terapi Guna mendapatkan kembali mobilitas lengan putrinya yang terkena gigitan dari anjing itu Di waktu yang bersamaan, terlihat Chava dan Anna tiba di rumah sakit Mereka berniat untuk melihat kondisi Teresa Di sini, Fabiola menunjukkan sikap emosionalnya Fabiola marah dan mengeluh mengenai peristiwa yang dialami oleh putrinya itu Yang diakibatkan oleh si anjing peliharaannya Chava dan Anna Tetapi Anna tidak terima dan justru malah mengatakan bahwa Teresa lah yang menyerang duluan anjing mereka Kemudian terjadilah diskusi yang tidak menimbulkan solusi Atau lebih mengarah ke perdebatan atau percekcokan di antara dua keluarga itu Singkat cerita, Roy pun menghubungi temannya yang berprofesi sebagai seorang lawyer atau pengacara Dengan tujuan untuk meminta bantuan Guna menyingkirkan anjing peliharaannya Chava dan Anna Dan pengacara itu akhirnya mendapatkan otoritas untuk membunuh si anjing itu Hal tersebut membuat Roy berpikir mengenai tindakannya itu salah atau benar Kemudian pada malam hari, listrik di rumahnya Roy pun tiba-tiba mati begitu saja Padahal tidak ada angin dan hujan, sehingga keesokan harinya si Roy memanggil teknisi listrik untuk memperbaikinya Sang teknisi pun memberitahukan bahwa insiden ini biasa terjadi Mendengar hal tersebut lantas membuat Roy pergi ke rumah tetangganya, bukan tanpa alasan dirinya melakukan itu Karena Roy merasa ada sesuatu yang janggal yang mengakibatkan listrik di rumahnya mati Kedatangannya Roy untuk bertanya mengenai apakah tetangganya ini melihat sesuatu yang aneh di malam hari kemarin Dan si tetangga itu akhirnya memberitahukan bahwa dirinya melihat Anna berada di rumahnya Roy pada saat malam hari kemarin Setelah itu, mereka bersama-sama pergi ke rumahnya Chava untuk memastikan apakah benar Anna kemarin malam ke rumahnya Roy Chava pun lantas meminta maaf atas apa yang sudah terjadi Chava juga mengatakan bahwa istrinya ini akhir-akhir ini sedang tidak enak badan Dan Chava pun memberitahukan bahwa mereka akan segera pindah rumah dari kota itu Sehingga cerita, Roy pun kembali lagi ke rumah dan siapa sangka kejadian aneh lainnya pun terjadi Seolah-olah mendapatkan sebuah teror beruntun, kali ini Roy menyadari bahwa mobil mereka sudah dibuat kempes Kemudian pada malam harinya, keluarga kecil itu mendengar suara-suara aneh dari luar rumah Sehingga Roy pun memutuskan untuk pergi mengeceknya dan pergi meninggalkan Fabiola dan juga Teresa di dalam rumah Roy pun mulai mencari kemana-mana asal sumber suara aneh itu Dan tidak terasa Roy pun sampai di rumah tetangga barunya itu atau si Chava Di sisi lain, Fabiola sendiri mendapatkan telpon dari pengacaranya Yang memberitahukan sebuah fakta yang mengerikan mengenai tetangga baru mereka Yang dimana Chava dan Anna ternyata menggunakan identitas palsu Otomatis hal itu menggambarkan bahwa mereka bukanlah orang baik-baik Alhasil pengacara itu meminta Fabiola untuk berhati-hati dengan keluarganya Chava Setelah selesai berbicara dengan pengacaranya itu Lantas Fabiola pun langsung bergegas untuk mengambil pisau dan membawa putrinya ke ruangan lain Sementara itu di tempat Roy, Roy masih fokus berjalan di tengah kegelapan rumah tetangga barunya itu Tanpa dia sadari, dirinya sudah masuk ke dalam perangkap jebakan Chava dan Anna Di momen ini, terlihat Chava menggunakan kostum dan topeng anjing Tanpa berlama-lama Chava langsung menyerang Roy dan menusuk Roy di bagian lututnya Sehingga menyebabkan Roy terluka Sementara itu Fabiola dan juga Teresa terlihat tengah berada di dalam kamar Tiba-tiba keheningan malam pun berubah menjadi sangat mencekam Pada saat ada seseorang mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kamar mereka Tidak lama kemudian, Fabiola pun mendengar suara suaminya yang datang menggedor pintu kamar Suami istri itu pun langsung memeluk satu sama lain Untuk sejenak, mereka berdiam diri di dalam kamar Sampai kemudian, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari dalam kamar Dengan membawa peralatan yang bisa digunakan untuk melawan orang jahat Yang tiba-tiba bisa saja menyerang mereka Dan benar saja, mereka pun dihadang oleh Chava dan Anna Yang menggunakan kostum serta topeng anjing Di sini, pasangan psikopat itu mengatakan Bahwa mereka menginginkan keadilan bagi anjing peliharaan mereka Yang dimana mereka kehilangan anjing peliharaannya Dan oleh karena itu, mereka juga menginginkan Roy dan Fabiola kehilangan putri mereka Keadaan pun semakin mencekam Yang dimana Roy meminta Fabiola untuk membawa Teresa pergi dari rumah mereka Sementara itu, Roy sendirilah yang akan bertarung melawan suami istri psikopat itu Roy sekuat tenaga mencoba untuk menghentikan tetangga gilanya Agar tidak bisa mengejar istri dan anaknya Sementara itu, Fabiola dan Teresa Kini sudah berada di rumah tetangganya yang lain Dengan sekuat tenaga Fabiola berusaha mengetuk pintu rumah si tetangganya itu Namun karena tidak ada jawaban Fabiola pun berinisiatif untuk membiarkan putrinya masuk melalui lubang pintu Kemudian disusul oleh dirinya Namun pada saat Fabiola akan masuk Tiba-tiba dirinya ditangkap oleh Chava yang kemudian mengikat lehernya Dan setelah itu diseretlah Fabiola ke rumahnya Yang dimana sang suami yaitu Roy sudah tidak berdaya diikat di atas kursi Setelah keduanya berhasil ditangkap Chava dan anak pun membagi tugas Chava akan pergi mencari Teresa Dan anak sendiri bertugas untuk mengawasi Roy dan Fabiola Singkat cerita Chava sudah tiba di rumah tetangganya yang lain Yang dimana kini dirinya melihat bahwa Teresa sudah bersama dengan tetangganya itu Disini Chava meminta kepada si tetangga itu untuk menyerahkan Teresa Dan sebagai imbalannya Maka Chava tidak akan melakukan tindakan apapun yang berbentuk kekerasan kepada si tetangga itu Apabila si tetangga itu mau menyerahkan Teresa kepadanya Jelas-jelas si tetangga ini yang baik hati tidak mau menyerahkan Teresa kepada si Chava Dan kemudian perkelahian pun dimulai Sementara itu di tempat lain Ana yang mulai merasa kesal menunggu Chava yang dirasa lama sekali Akhirnya memutuskan untuk pergi menyusul sang suami Mendapatkan sebuah kesempatan baik Roy pun kemudian meminta kepada Fabiola untuk melarikan diri Karena Roy sendiri terluka dan tidak bisa berjalan lagi Akan tetapi Fabiola menolak permintaan suaminya itu Dan tidak mau pergi meninggalkannya di sana Kemudian kembali lagi dengan aksi perkelahian si Chava Yang dimana Chava berhasil mengalahkan dan membuat orang itu tewas Di momen ini Teresa yang cerdas langsung berlari pada saat melihat tetangga baiknya tewas bersimbah darah Dan akhirnya Teresa bisa melarikan diri dari si Chava Namun tidak lama kemudian datanglah si Ana yang langsung menangkapnya Lantas Ana pun meminta Chava untuk segera kembali bersama-sama mengawasi Roy dan juga Fabiola Singkat cerita Chava dan Ana sudah kembali lagi ke rumahnya Roy Yang dimana Roy tanpa ingin berlama-lama lagi meminta kepada Chava untuk segera mengakhiri omong kosong ini Tapi Chava tetap kekeh dan bersih keras menginginkan keadilan untuk anjing peliharaannya itu Karena pada dasarnya Chava dan Ana adalah pasangan psikopat Jadi motif mereka menahan Roy dan Fabiola bukanlah hanya sekedar untuk mendapatkan keadilan Jadi motif mereka menahan Roy dan Fabiola bukanlah hanya sekedar untuk mendapatkan keadilan bagi anjing mereka Tetapi jiwa psikopat yang ingin menyiksa pun begitu bergejolak di dalam dirinya mereka Karena bisa kita lihat si Chava menunjukkan beberapa alat yang akan digunakan untuk menyiksa keluarga Roy Dengan menyakiti putri mereka yaitu si Teresa Chava berpikir bahwa dirinya mempunyai rencana ini untuk membuat Teresa merasakan penderitaan yang sama Seperti penderitaan yang dirasakan oleh anjing peliharaannya Di tengah aksi pertunjukan alat untuk menyiksa Teresa Tiba-tiba Roy meminta tolong kepada Chava untuk menuangkan minuman Dan bodohnya si Chava ini menurut saja Tanpa disadari olehnya bahwa itu semua adalah jebakan dari Roy Yang secara tiba-tiba langsung menyalakan api dan api itu berhasil membakar wajahnya Chava Dan sebagai balasannya Chava berhasil menyalakan mesin listrik Yang dimana Chava langsung menyentrum Roy sampai Roy tewas Tidak lama kemudian datanglah Anna yang berhasil membawa Teresa Anna terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya Pasalnya Anna menjadi marah karena Chava membunuh Roy dengan mudah Jadi si Anna ini ingin menyiksa Roy dan Fabiola terlebih dahulu Sebelum mereka tewas dibunuh oleh mereka Kemudian Chava dibawa ke ruangan lain oleh Anna untuk diobati Sementara itu Fabiola bersama dengan Teresa Berusaha untuk saling menyelamatkan diri dan kabur Fabiola meminta anaknya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya itu Setelah berhasil membuat Anna tidak sadarkan diri Lantas ibu dan anak itu segera bergegas untuk bersembunyi di ruangan lain Tidak ingin calon korbannya melarikan diri Lantas si Chava langsung bergegas pergi mencari persembunyiannya mereka Dan benar saja keberadaannya mereka berhasil diendus oleh si Chava Alhasil Chava yang akan menangkap Teresa pun Harus bertarung terlebih dahulu dengan Fabiola Karena Fabiola jelas melakukan penyerangan balik untuk mempertahankan dirinya dan putrinya Untuk sejenak ibu dan anak itu bisa dikatakan bebas Akan tetapi Fabiola yang belum merasa puas Justru malah melakukan tindakan yang gegabah Dirinya pergi dan membiarkan putri kecilnya untuk menunggu di dalam mobil sendirian Sementara itu dirinya akan melakukan aksi balas dendam terhadap Chava Yang ditinggalkannya dalam keadaan sekarat Dan karena rasa emosinya yang menggebu-gebu Akhirnya si Fabiola berhasil membuat Chava tewas Dengan seribu pukulan menggunakan stick golfnya Kemudian setelah merasa puas membunuh Chava Barulah Fabiola tersadar Bahwa dirinya sudah tidak melihat keberadaannya si Anna di sana Lantas hal itu membuat Fabiola menjadi panik Dan langsung bergegas pergi keluar menuju mobilnya Yang dimana kita ketahui Bahwa sang putri masih berada di dalam mobil sendirian Dan benar saja Fabiola pun dibuat terkejut Pada saat dirinya sampai di teras rumahnya Yang dimana dirinya sudah tidak melihat lagi keberadaan mobilnya Serta putrinya itu Setelah itu Fabiola pun melaporkan peristiwa penculikan putrinya Ke pihak kepolisian Akan tetapi polisi sendiri tidak dapat menemukan keberadaan Teresa Dan singkat cerita di akhir film Kita bisa melihat bahwa di tempat lain Si Anna dengan tampilan yang baru Sedang memberikan makan kepada Teresa Layaknya memberi makan kepada hewan peliharaan Dan selama ini ternyata Teresa diperlakukan Seolah-olah dirinya adalah anjing peliharaan oleh si Anna Dan kemudian film ini pun Selesai Oke sobat santu itulah alur cerita film pada video kali ini Ya bagaimana menurut kalian tentang film ini Jadi di film ini kita bisa mengambil begitu banyak hikmah dan pelajaran Yang dimana kita harus selalu berhati-hati dengan orang baru Dan juga harus bisa saling menghargai satu sama lain Apalagi dengan tetangga Ya mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy